Hai Assalamualaikum di video saya kali ini saya akan coba membahas sebuah obat atau produk yang berbentuk spray untuk mengobati seriawan radang gusi dan sakit gigi dengan merek cooling five plus rasa sakit yang disebabkan oleh seriawan radang gusi serta sakit gigi dapat membuat rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari cooling five plus orange spray adalah obat semprot untuk membantu menghilangkan rasa sakit pada sakit gigi radang gusi sakit tengkorokan dan dan sakit saat pertumbuhan gigi obat ini mengandung benziokain dan fenol benziokain digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan iritasi yang disebabkan sakit tengkorokan sakit mulut atau seriawan sementara fenol dapat digunakan untuk membantu meredakan seriawan sakit tengkorokan atau bau tidak sedap pada mulut serta membasmi bakteri penyebab sakit tengkorokan obat cooling five ini termasuk golongan obat bebas terbatas yang aman digunakan oleh seluruh anggota keluarga obat cooling five plus ini kalian bisa beli di toko obat ataupun di avotik dalam satu spray ini berisi 15 mili harganya sekitaran 34.000 sampai 40.000 rupiah untuk komposisi dari cooling five plus ini yaitu tiap satu mili mengandung fenol 5 miligram dan benziokain untuk informasi zat aktif yang terkandung di dalam cooling five plus ini yaitu yang pertama benziokain benziokain adalah anestesi lokal yang dapat meredakan jari lebih ampuh dan lebih kuat berdasarkan proses kerja di obat dalam tubuh benziokain diketahui memiliki status absorpsi atau diserap dengan baik dari selaput lendir dan kulit yang mengalami trauma tetapi kurang diserap dari kulit utuh yang kedua metabolisme yaitu di metabolisme di hati dengan tingkat lebih rendah dan plasma melalui hidrodisis oleh kolinesterase yang ketiga ekskresi dibuang melalui urin untuk zat aktif yang selanjutnya yaitu fenol fenol adalah agen antiseptik untuk mengatasi berbagai masalah mulut dan tenggorokan berdasarkan proses kerja obat dalam tubuh fenol diketahui memiliki status absorpsi yaitu mudah diserap dari saluran pencernaan serta melalui kulit utuh dan selaput lendir kedua metabolisme yaitu di metabolisme di hati dan yang ketiga yaitu ekskresi yaitu dibuang melalui urin untuk indikasi atau manfaat lengkap dari cooling five plus ini yaitu pertama merenakan rasa sakit di tenggorokan mengurangi rasa tidak nyaman di mulut setelah makan membantu penyembuhan luka di bibir atau saryawan yang keempat meringankan sakit saat pertumbuhan gigi penol bekerja dengan cara membuat rongga mulut rasa mati rasa atau kaku untuk sementara waktu hal tersebut bertujuan untuk membersihkan rongga mulut dan tenggorokan dengan optimal dari bakteri atau virus sementara zat aktif benzokine bekerja sepat dalam merenakan rasa sakit karena dengan cara meresap masuk ke dalam jaringan dan memberikan efek anestesi atau mati rasa kuat dan lama untuk dosis dari cooling five plus ini yaitu digunakan beberapa kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang optimal kemudian untuk aturan pakai dari cooling five ini kalian cukup semprotkan 2 hingga 3 kali ke arah tenggorokan atau pada area yang sakit seperti saryawan ulangi pemakaian setiap 2 jam sekali setelah penyemprotan sebaiknya diamkan terlebih dahulu serta jangan minum atau mengonsumsi makanan untuk efek samping yang mungkin timbul selama memakai cooling five plus ini yaitu merasa mual dan timbul rasa tidak nyaman di fruit cara mengatasinya itu konsumsilah makan ringan tidak berminyak atau pedas agar perut terasa nyaman kembali jika efek samping berlanjut segera hubungi dokter kemudian efek samping yang selanjutnya itu muntah cara meredakannya cara menguranginya itu perbanyak minum air putih untuk menggantikan cairan yang hilang dan menjaga dehidrasi dehidrasi yang dibiarkan berlanjut akan menyebabkan penurunan frekuensi buang air kecil serta urin berwarna gelap dan berbau menyengat kemudian rasa kaku atau kebas di mulut mati rasa atau kaku merupakan salah satu kinerja obat semprot ini untuk membersihkan organ mulut namun apabila efek samping ini berlangsung lebih lama dari seharusnya kalian segera hubungi dokter kemudian efek samping yang selanjutnya yaitu sakit kepala rasa pahit ditengkorokan dan timbul kemerahan di kulit dan untuk diperhatikan selama penggunaan dari cooling pipe ini usahakan jangan sampai tertelan tapi apabila sudah tertelan segera minum air putih yang banyak untuk cara penyimpanan dari cooling pipe plus ini kalian cukup simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius terhindar dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak cukup sekian dulu video review dari saya tentang cooling pipe plus oran ini jangan lupa video ini kalian like, share, komen serta bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian tekan tombol subscribenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh